Pemirsa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang kali ini mengarahkan dosen dan mahasiswa program studi pendidikan kimia untuk memberikan pelatihan, pembinaan, dan kerjasama program bersama karang taruna remaja mandiri. Ketua program studi pendidikan kimia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kalimantan UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari Raden Roro Arisanti Alicia Kusuma menandatangani nota kesepahaman bersama Wakil Ketua Karang Taruna Remaja Mandiri di kediaman salah satu tokoh masyarakat Gang 5 Sejati Jalan Veteran belum lama tadi. Kesepakatan ini turut disaksikan Wakil Dekan 3 FKIP UNISKA Zainal Fauzi dan Ketua Rukun Tetangga 23 Kelurahan Melayu Abdul Khair. Kerjasama ini membuktikan komitmen UNISKA untuk berkelanjutan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Apalagi program ini dirasakan warga sangat bermanfaat lewat pengetahuan dan keterampilan baru yang didapat. Manfaatnya itu ya banyak ya, terutama kita banyak ilmu juga, banyak tahu sih ternyata jamu atau hal yang tidak kita duga bisa kita membuat es krim gitu. Terus sehari yang bahan kimia yang berbahaya itu yang kita lihat sehari-hari tidak berbahaya, tapi ternyata itu berbahaya. Nah, bisa. Jadi manfaatnya banyak. Jadi warga di sini cukup senang untuk kegiatan seperti ini karena bisa menambah pengetahuan dan ilmu lagi dari warga di sini. Saya sebagai pembina karang-karang-karang ini merasa bersyukur karena adanya kerjasama dengan kampus dari UNISKA. Mudah-mudahan ke depannya nanti kerjasama ini bisa berkelanjutan dan berkesanam, berkesinambungan dan bisa menjadi manfaat untuk terutama adik-adik karang-karungan khususnya dan umumnya untuk lingkungan di RT22 dan RT23. Ini untuk sementara MOU ini berlangsung dalam jangka waktu satu tahun. Nanti setelah satu tahun nanti akan kami evaluasi, kita akan evaluasi apakah ini dilanjutkan lagi atau kita sih berharapnya MOU ini dilanjutkan. Tapi mungkin ada pengembangan kegiatan, itu yang kita harapkan. Saya akan benar sangat baik, karena Fakultas Keguruan dan Pendidikan melalui program studi pendidikan kimia, kita dapat kerjasama dengan Karang Taruna Remaja Mandiri di Gang 5, wilayah Bong. Di mana ini untuk mensosialisasikan Fakultas Keguruan dan Pendidikan dan terusnya pada profil kimia. Dengan program ini, Uliska berusaha memperkuat kualitas lulusan agar mahasiswa terbiasa membantu dan berguna bagi masyarakat usai berkuliah nantinya. Ahmad Makfur, Banjar TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.